Jelang bulan suci ramadhan, pemerintah kota Tangerang menyiapkan berbagai cara menjaga harga pangan untuk menekan influensi. Salah satunya adalah dengan membuat bazar-bazar pangan murah. Dan dalam rangka saat ini menghadapi bulan suci ramadhan dan tentu juga bulan syawal, seperti kita ketahui bahwa pasti pada saat ini kebutuhan masyarakat terhadap pahan pokok meningkat. Oleh karena itu berbagai kegiatan telah kita siapkan. Di antaranya dari dinas indak sendiri kembali melaksanakan bazar murah juga dan di sini bekerjasama berkolaborasi dengan Polkopinda. Program yang terbaru untuk mengendalikan influensi di tahun ini adalah adanya bazar di 13 kecamatan. Bazar ini dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Dalam rangka mengatasi pengendalikan inflasi ini diharapkan memang semua kecamatan dan kelurahan melaksanakan bazar. Nah ini yang memang menjadi hal yang baru bahwasannya tidak hanya dinas terkait saja yang ikut serta dalam pengendalikan inflasi, tapi semua aparat kita memang harus turun. Yaitu bahwa kecamatan dan kelurahan dalam rangka menyambut bulan puasa dan satu syawal ini melaksanakan bazar di semua wilayah. Diharapkan harga-harga bahan pokok tidak meningkat terlalu tinggi dengan cepat sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Tak hanya itu, peran masyarakat yang berbelanja di UMKM pun turut mengendalikan inflasi di kota Tangerang. Baik harapannya bahwa pemerintah daerah kota Tangerang bisa terus mengendalikan nilai inflasi kota Tangerang, ini yang kita harapkan. Dan kita juga berharap bahwa harga-harga itu tidak langsung melambung jauh, melambung tinggi, sehingga yang itu akan mengalui terhadap daya beli masyarakat. Terima kasih telah menonton!